Tawaran Luming membuat suasana kembali hidup. Masih ada orang yang menawar. Saya pikir itu akan jatuh ke tangan klan Qin. Itu dia lagi. Itu pemuda di kamar tamu nomor 10 lagi. Siapa orang ini? Dia tidak hanya menentang Qin Qingfei berkali-kali, tetapi dia juga memiliki sumber keuangan yang kuat. Seluruh tempat dipenuhi dengan diskusi. Sial! Bajingan kecil itu lagi. Diam! Qin Qingfei berteriak dengan marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap ruang VIP ke-10. Di kamar tamu nomor 10, Fei Sui juga sangat penasaran. Apakah Luming benar-benar dari wilayah Tian Suan? Dia telah meminta lebih dari 20 juta kristal spiritual tertinggi. Apakah wilayah Tian Suan sekaya itu? Pelanggan ini sudah menawar 26 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Jika tidak, sebotol ramuan kehidupan langka ini akan menjadi milik pelanggan ini. Feng Siu berteriak. 27 juta. Qin Qingfei meraung. 28 juta. Luming tidak ragu-ragu. 29 juta. 30 juta. Luming segera menaikkan harga menjadi 30 juta. Saat itu, tidak ada suara sama sekali. Semua orang menatap penawaran Luming dan Qin Qingfei. Nak, biarkan aku memberitahumu. Sebotol ramuan kehidupan ini sangat dihargai oleh keluarga Qin. Anda telah menentang keluarga Qin berkali-kali. Apakah Anda mencari kematian? Qin. Qingfei meraung. He he. Berulang kali melawan keluarga Qinmu. Saya ingat bahwa saya tidak pernah memprovokasi Anda. Setiap saat, kamulah yang memprovokasi saya lebih dulu. Sekarang, di mulutmu, aku berulang kali menentang keluarga Qinmu. Luming mencibir sebagai tanggapan. Nak, jika aku bilang kamu salah, kamu salah. Sekarang, hentikan penawarannya. Saya menawar 30,2 juta. Qin Qingfei meraung. Sungguh sebuah lelucon. 31 juta. Luming tidak bisa mengganggunya dan terus menawar. Sial. Sial. Presiden Feng, saya curiga orang ini menaikkan harga secara acak dan tidak memiliki banyak kristal roh berkualitas tinggi. Qin Qingfei meraung. Mata Luming berkedip. Kali ini, Qin Qingfei benar. Dia tidak memiliki banyak kristal roh kelas atas. Melihat Luming tidak mengatakan apa-apa, mata Qin Qingfei berbinar dan dia berkata dengan gembira. Presiden Feng, apakah Anda melihat itu? Orang ini tidak berani berbicara. Saya tidak berpikir dia memiliki banyak kristal spiritual. Saya sarankan kita memeriksa kristal spiritualnya. Jika dia tidak memiliki kristal spiritual sebanyak itu, dia mengganggu urutan pelelangan. Dia akan dihukum berat. Tatapan Feng Xiu juga melihat ke arah ruang VIP 10. Kamar dagang rahasia memiliki aturan bahwa jika penawar tidak dapat mengambil cukup kristal spiritual tertinggi setelah melakukan penawaran, hal itu akan dianggap mengganggu perintah lelang dan akan dihukum berat oleh kamar dagang. Seseorang pernah dilumpuhkan budidayanya dan bahkan dibunuh karena mengganggu pelelangan rahasia kamar dagang. Saat ini, tidak ada lagi yang berani menawar secara sembarangan. Lu Ming adalah orang yang melelang 2000 kristal roh kelas atas berelemen emas. Feng Xiu sudah mengetahui hal ini sejak lama. Oleh karena itu, dia berpikir Lu Ming harus memiliki kristal roh. Namun, diamnya Lu Ming sekarang berarti ada masalah. Lu Ming membuka jendela ruang VIP dan semua orang memandangnya. Aku, memang tidak punya banyak kristal spiritual tertinggi. Lu Ming berbicara dengan tenang. Adegan itu menjadi gempar. Sial, dia benar-benar tidak memiliki banyak kristal. Ternyata dia hanya mencoba mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Beraninya kamu. Anda mencoba mendapatkan sesuatu dari kamar dagang rahasia secara gratis. Anda hanya mendekati kematian. Anak muda, kamu dibutakan oleh keserakahan. Kamu sudah mati sekarang. Banyak orang menghela nafas. Haha, anak ini benar-benar tidak memiliki kristal spiritual apapun. Haha. King King Fei sangat gembira. Dia hanya mengatakannya dengan santai karena marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan begitu berani hingga tidak memiliki kristal roh kelas atas. Saudara Lu, kamu. Hei. Jangan mengakuinya dulu. Saya akan memikirkan cara untuk memberi Anda sejumlah kristal spiritual. Ekspresi Fei Sui berubah saat dia berbisik. Nyonya yang menerbangkan salju, tidak perlu. Lu Ming melambaikan tangannya, ekspresinya masih sangat tenang. Presiden Feng, dia memandang Feng Xiu dan bertanya, berapa banyak kristal spiritual yang tersisa setelah dikurangi yang saya menangkan dari pelelangan. Feng Xiu sedikit terkejut. Matanya bersinar ketika dia berkata, kamu telah menawar dua kali, jadi kamu telah menggunakan 1,6 juta kristal roh kualitas terbaik. 2.000 kristal maksud elemen emas yang Anda jual berjumlah total 9 juta. Setelah dikurangi biaya penanganan 5 persen, Anda memiliki total 6,9 juta kristal roh tersisa. Semua orang tercengang dengan kata-katanya. Apa? 2.000 kristal tujuan atribut emas itu sebenarnya miliknya. F. Cek. Kukira seniornya yang melelang. Ini sebenarnya miliknya. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak kristal niat? Semua orang terkejut dan penasaran. Namun, 6 juta kristal spiritual yang tersisa tidaklah cukup. Adapun Qin Qingfei, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengira bahwa 2.000 kristal makna mendalam dengan atribut emas sebenarnya milik Luming. Sebelumnya, Luming sengaja menaikkan harga sehingga harus merogoh kocek 9 juta untuk membeli 2.000 kristal ultimaci. Memikirkan hal ini, dia sangat marah hingga dadanya sakit. Nak, jadi bagaimana jika itu milikmu? Itu jauh dari 31 juta. Jika Anda tidak dapat mengeluarkan begitu banyak kristal spiritual tertinggi hari ini, saya akan lihat bagaimana Anda mati. Qin Qingfei mengertakkan gigi. Mata indah Fei Suei berkedip terus-menerus saat dia menatap Luming dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa 2.000 kristal ultimat elemen emas sebenarnya milik Luming. Luming, kamu menawar 31 juta. Bisakah kamu mengeluarkan 31 juta kristal roh kualitas terbaik? Teriak Qin Qingfei. Memang benar aku tidak memiliki kristal roh tingkat tertinggi, tapi aku bisa menggunakan kristal niat untuk mengimbanginya. Suara tenang Luming terdengar. Menggunakan kristal niat untuk mengimbanginya. Sungguh sebuah lelucon. Anda sudah mengeluarkan 2.000 kristal. Saya tidak percaya Anda masih memiliki lebih banyak lagi. Qin Qingfei terus berteriak, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia hampir dibutakan oleh cahaya kemasan. Luming melambaikan tangannya dan setumpuk kristal pamungkas muncul di udara. Setiap bagian berkilauan dengan cahaya kemasan dan memancarkan aura niat yang kuat. Semuanya adalah kristal dengan atribut emas. Ini, banyak sekali. Itu semua adalah kristal dengan unsur emas. Ada berapa banyak? Sarangnya, apakah dia mendapatkan tambang kristal upanisat kekuatan skala besar? Semua. Orang terkejut. Banyak orang menatap tumpukan kristal di udara dengan mata terbakar. Mata Qin Qingfei terbuka lebar dan lidahnya terikat. Dia tercengang dan menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Mata indah Fei Sui berkedip saat dia menatap Luming. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Di sini, ada lima ribu kristal maksud atribut emas. Saya tidak akan melelangnya. Presiden Feng, saya ingin tahu apakah Anda bersedia menerimanya. Luh? Ming berkata pada Feng Xiu. Ya, tentu saja. Bagaimana dengan ini? Lima ribu kristal niat. Kamar dagang rahasia surgaku akan membeli semuanya. Harganya? Feng Xiu sangat gembira dan hendak menyebutkan harganya. Presiden Feng, tunggu sebentar. Sebelum Feng Xiu dapat menyebutkan harganya, Luming berbicara lagi dan menyelanya. Apa? Feng Xiu agak bingung. Feng Xiu memandang Luming dengan sedikit keraguan. Namun saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Luming melambaikan tangannya lagi, dan tumpukan kristal pamungkas lainnya muncul di udara. Kali ini, setiap kristal niat bersinar dengan cahaya biru dan mengeluarkan niat memabukkan. Kali ini, itu adalah kristal yang mengandung elemen air. Kristal niat. Astaga, itu kristal niat lagi. Itu tidak kalah dengan tumpukan kristal berelemen emas. Bagaimana mungkin? Siapa orang ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah dia menjadi seorang jenius yang tiada tarannya dari suatu domain super besar? Mungkin, dia hanya menawar token lintas domain, jadi dia pasti jenius dari domain lain. Tidak heran dia memiliki begitu banyak kristal niat. Ada lagi diskusi intens. Fei Xue, Qin Qingfei, dan yang lainnya memandang Luming dengan kaget. Presiden Feng, ada 5.000 kristal makna mendalam atribut air dan 5.000 kristal makna mendalam atribut emas, total 10.000 keping. Jual semuanya. Kata Luming. Baiklah, Baiklah, aku akan mengambil semuanya. Saya akan membayar 40 juta kristal roh tingkat tertinggi untuk 10.000 kristal niat. Bagaimana menurutmu? Kata Feng Xiu. Baiklah, Luming langsung setuju. 40 juta bukanlah harga murah. Rata-rata, 2.000 yuan setara dengan 8 juta kristal spiritual tertinggi. Meskipun sebelumnya 2.000 yuan dijual seharga 9 juta yuan, itu karena Luming menaikkan harganya. Dalam keadaan normal, mungkin tidak dijual seharga 9 juta yuan. Tapi sekarang, jumlahnya lebih banyak lagi, 5.000 yuan satu set. Jika kamar dagang rahasia membelinya dan mempublikasikannya, pasti akan dijual dengan harga lebih tinggi saat dilelang. Lagi pula, semakin banyak kristal yang ada, semakin besar pula kenaikan harganya. 5.000 yuan untuk satu set jauh lebih menggiurkan daripada 2.000 yuan untuk satu set. Luming mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyimpan 10.000 kristal esoteris di dalamnya. Dia kemudian melemparkannya ke Feng Xiu. Mata banyak orang berkobar karena hasrat. Jika ini terjadi di luar, seseorang pasti sudah mengambil tindakan untuk merebutnya. Namun, ini adalah rahasia kamar dagang. Siapa yang berani melakukannya, kecuali dia tidak ingin hidup? Jika mereka menyinggung kamar dagang rahasia, bahkan istana surga Empyrean tidak akan mampu melindungi mereka. Beberapa orang memandang Luming dengan mata menyala-nyala. Luming sebenarnya memiliki begitu banyak kristal pamungkas pada dirinya. Apakah dia punya lebih banyak? Banyak orang punya pemikiran lain. Luming tidak ingin terlalu mencolok tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia harus mendapatkan ramuan kehidupan. Terlebih lagi, dia akan kembali besok, jadi dia tidak terlalu khawatir untuk meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, Luming melihat ke arah Qin Qingfei lagi dan mencibir. Sekarang, saya punya kristal untuk ditawarkan. Menjijikkan. Qin Qingfei menggeram. Matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh. 32 juta. Qin Qingfei mengertakkan gigi dan melanjutkan penawaran. 33 juta. Luming menaikkan tawaran tanpa ragu-ragu. 34 juta. 35 juta. Koma-koma. 40 juta. Dalam beberapa saat, Luming menaikkan harga menjadi 40 juta. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Qingfei gemetar. Matanya merah saat dia menatap Luming. Cepat, kirim pesan ke ayahku dan minta dia mentransfer kumpulan kristal spiritual lagi. Qin Qingfei berteriak pada pria paruh baya itu. Dia tidak lagi berjuang demi ramuan kehidupan. Sebaliknya, dia bersaing dengan Luming. Tuan muda kedua, lebih baik Anda menyerah saja. Tuan tua baru saja mengirim pesan untuk memberi tahu Anda agar menyerah. 4 juta terlalu tinggi. Anda tidak dapat bersaing untuk itu. Kata pria paruh baya itu. Apa? Tidak ada lagi kompetisi. Bagaimana mungkin kita tidak bertarung? Tubuh Qin Qingfei gemetar, dan dia mengertakkan gigi. Apa yang salah? Apakah Anda kehabisan kristal? Jika tidak, menyerahlah dengan patuh. Luming mencibir. Hal ini membuat Qin Qingfei sangat marah hingga dia merasakan sakit di dadanya. Dia kalah dalam pelelangan hari ini. Nak, tunggu saja. Qin Qingfei meninggalkan kata-kata ini dan pergi bersama pria paruh baya. 40 juta? Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Tatapan Feng Xiu menyapu seluruh penonton. Namun, bagaimana orang bisa menawar 40 juta? Feng Xiu bertanya tiga kali dan akhirnya memutuskan bahwa ramuan kehidupan dibeli oleh Luming. Dengan berakhirnya ramuan kehidupan, pelelangan yang menggetarkan jiwa juga berakhir. Haha, adikku, bagaimana aku harus memanggilmu? Setelah semua orang pergi, Feng Xiu mengambil ramuan kehidupan dan masuk ke kamar tamu 10 sambil tertawa terbahak-bahak. Junior Luming menyapa Feng Senior. Luming menangkupkan tinjunya dan berkata, Haha, Saudara Lu, sama-sama. Ini adalah ramuan kehidupan Anda. Feng Xiu memberikan ramuan kehidupan kepada Luming. Dia kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Luming. 40 juta kristal roh untuk ramuan kehidupan sudah cukup untuk mengimbangi 10 ribu kristal niat. Berikut adalah 6,95 juta kristal roh tingkat tertinggi. Silakan periksa. Tidak dibutuhkan. Luming mengambil cincin penyimpanan dan menyimpannya. Kamar dagang rahasia tersebar di seluruh benua. Itu sudah ada selama bertahun-tahun dan reputasinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Luming tidak mengkhawatirkan hal ini. Setelah itu, Luming, Fei Sui, dan Feng Xiu mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan rumah lelang rahasia surgawi. Saudara Lu, kamu tidak boleh mengungkapkan kekayaanmu. Anda telah mengeluarkan begitu banyak kristal niat kali ini, jadi saya khawatir beberapa orang akan mengejar Anda. Kamu harus berhati-hati. Di tengah jalan, Fei Sui memperingatkan. Mereka berani pindah ke kota Hong. Luming bertanya. Di kota Hong, kebanyakan orang tidak berani melakukannya. Namun, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan seseorang mengambil risiko karena putus asa. Lebih baik berhati-hati, kata Fei Sui. Luming mengangguk. Nona Fei Sui, saya akan menjadi pembawa acara hari ini. Apakah Anda ingin memberi saya wajah? Luming tersenyum dan memandang Fei Sui. Dia dan Fei Sui bertemu secara kebetulan tetapi dia telah menjaganya berkali-kali. Luming merasa dia bisa berteman dengan Fei Sui. Baiklah, Fei Sui juga setuju. Keduanya menemukan restoran dan mulai makan dan minum sepuasnya. Saudara Lu, dengan kultifasimu di usia yang begitu muda, aku khawatir tidak akan menjadi masalah bagimu untuk masuk dalam daftar seribu talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Setelah beberapa gelas anggur, pipi Fei Sui menjadi merah dan matanya berair. Dia sangat cantik. Daftar seribu talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Lu. Ming bergumam, kilatan cahaya berkedip di matanya. Segera, dia akan bertarung dengan konstelasi Sein, yang termasuk dalam daftar seribu talenta terbaik. Dengan bakat saudara Lu, saya yakin hanya masalah waktu sebelum Anda masuk dalam daftar seribu talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Mungkin Anda bahkan bisa berpartisipasi dalam pertempuran Providence dalam dua tahun. Fei Sui tersenyum, seindah bunga. Sejujurnya, penampilan dan aura Fei Sui tidak kalah dengan Xenian Xing, Qiyue, atau Mulan. Dia adalah salah satu wanita tercantuk yang pernah ditemui Lu Ming. Pertempuran keberuntungan karma. Lu Ming ragu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Itu benar. Pertempuran Providence adalah yang paling penting. Semua orang jenius di seluruh Timur Tandus akan berpartisipasi. Tidak hanya manusia, bahkan iblis pun akan berpartisipasi. Saudara Lu, pernahkah kamu mendengarnya? Kata, Fei Sui. Tidak, semua jenius di benua Timur akan hadir. Lu Ming sangat penasaran. Saya sendiri tidak terlalu yakin. Saya hanya tahu bahwa pertempuran Providence diadakan setiap 20 tahun sekali. Tidak hanya wilayah Tandus di bagian Timur, tetapi juga benua Tengah, bagian bawah Selatan, Gurun Barat, dan Dataran Utara. Namun, tidak akan ada persaingan di antara mereka. Ini akan menjadi kompetisi di setiap wilayah. Pada saat itu, empat kekuatan Tuhan di wilayah Tandus Timur dan kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya akan menghadapi persaingan yang ketat. Saya mendengar bahwa siapapun yang dapat melampaui yang lain dalam Perang Providence akan menjadi ahli yang tak tertandingi di benua ini. Fei Sui menjelaskan, Lu Ming sangat penasaran. Ini sebenarnya melibatkan seluruh benua hutan belantara ilahi. Benar-benar mengejutkan. Dia ingin bertanya lebih banyak, tapi sayangnya Fei Sui tidak tahu banyak. Dia hanya menyebutkannya secara kebetulan. Pada saat ini, di sebuah istana megah di kota Hong, King King Fei sedang mendiskusikan sesuatu dengan beberapa orang. Tuan Muda Kedua, apakah Anda benar-benar akan mengambil tindakan terhadap Lu Ming? Namun, di kota Hong, Anda tidak dapat bergerak kecuali Anda berada di tempat khusus. Bagaimana jika seorang pria paruh bayah khawatir? Apa yang Anda takutkan? Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab. Anak itu memiliki terlalu banyak kekayaan. Selain ramuan kehidupan, siapa yang tahu berapa banyak lagi kekuatan kristal Upanishad yang dimilikinya. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Mata King King Fei dipenuhi dengan keserakahan. Karena itu masalahnya, siapapun yang Tuan Muda rencanakan untuk dikirim harus dilakukan dengan bersih, dan yang terbaik adalah jika tidak ada yang bisa mengetahuinya. Kata pria paruh bayah itu. Biarkan tiga pembunuh pantom yang melakukannya. Ketiganya berada di puncak ranah Raja Beladiri Eleveh 9, dan mereka sangat pandai mengoordinasikan pembunuhan. Seorang Raja Puncak pernah mati di tangan mereka. Intinya adalah, tidak ada yang tahu bahwa mereka adalah orang-orang kita. Bahkan jika mereka ketahuan, mereka tidak akan tahu bahwa kita yang melakukannya. King King Fei mencibir. Ide bagus, Tuan Muda Kedua. Saya akan melakukannya sekarang. Dengan itu, pria paruh bayah itu pergi dengan tergesa-gesa. Berat, tidak peduli berapa banyak harta yang kamu miliki, pada akhirnya semuanya akan menjadi milikku. Gumam King King Fei senyum dingin di wajahnya. Di restoran. Mereka berdua makan dan minum sambil mengobrol. Hari sudah malam ketika pelelangan berakhir, tetapi setelah tiga putaran minuman, malam telah tiba. Terima kasih atas undanganmu hari ini, Saudara Lu. Aku akan pergi sekarang. Saya akan membawa Saudara Lu ke platform formasi teleportasi besok. Fei Sui berdiri dan pergi. Aku akan merepotkanmu. Lu Ming mengangguk. Setelah Fei Sui pergi, Lu Ming membayar tagihannya dan pergi juga. Lu Ming punya ide dan tidak kembali ke penginapan aslinya. Sebaliknya, dia berbelok beberapa jalan dan pergi ke penginapan lain untuk menghindari pengawasan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Berjalan ke dalam ruangan, Zhang Suan mengeluarkan ramuan kehidupan dan membuka botol giyok, di mana esensi kehidupan yang kuat segera menyembur keluar. Ramuan kehidupan, ini ramuan kehidupan. Lu Ming menutup botolnya, sedikit kegembiraan di matanya. Ayah, lukamu akhirnya bisa disembuhkan. Lu Ming bergumam. Lu Yun Tian adalah seorang seniman bela diri yang jenius saat itu. Sebagai seorang seniman bela diri, Lu Ming sangat menyadari rasa sakit karena tidak bisa berkultifasi. Lu Yun Tian tidak menunjukkannya di depan mereka, tapi bukan berarti dia tidak mendambakan seni bela diri dan kultifasi. Lu Ming tahu betul bahwa Lu Yun Tian mendambakannya. Lu Ming telah bekerja keras untuk ini. Lu Ming kemudian menyimpan ramuan kehidupan di kuil tertinggi. Saat ini, dia merasakan bahaya. Ada bahaya. Mata Lu Ming menyipit. Bas, bas, bas. Pada saat itu, lebih dari sepuluh tanaman merambat tiba-tiba muncul di ruangan itu dan melilit Lu Ming. Lu Ming melambaikan tangannya dan sinar tombak itu menghilang. Itu menghancurkan tanaman merambat dan dia bergegas keluar ruangan. Ledakan. Lu Ming baru saja bergegas keluar ruangan ketika sebuah botol logam besar menimpannya dari atas. Jaring besar keluar dari botol logam dan menutupi Lu Ming. Di bawah Lu Ming, tanaman merambat berkelok-kelok di sekelilingnya seperti ular berbisa. Bas, bas, bas. Di malam hari, tiga sosok berkedip dan menerkam Lu Ming seperti hantu. Masing-masing dari ketiga sosok itu memancarkan aura kuat dari puncak kerajaan bela diri LV-9. Kamu sedang mencari kematian. Merusak. Lu Ming berteriak. Auranya meledak dan dia mengambil langkah dengan langkah menghentak sembilan naga surga. Langit dan bumi bergemuruh dan tanaman merambat di bawahnya meledak. Pada saat yang sama, seberkas cahaya tombak, yang berisi kekuatan pengotongan konsep angin yang kuat, melesat menuju jaring besar, dan jaring besar itu hancur. Bas, bas, bas. Pada saat ini, ketiga sosok itu bergerak, melancarkan pukulan terkuat. Gumpalan pedang ki dan sinar pedang terbelah menjadi dua dan menyerang dua titik vital Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, yang lebih menakutkan adalah anak panah menembus langit malam seperti aliran cahaya dan langsung menuju punggung Lu Ming. Itu terlalu cepat. Botol logam di atas kepalanya terus menekan. Ini adalah situasi yang pasti mematikan. Bahkan Raja Tingkat Puncak pun akan terbunuh jika dialengah. Sayangnya, kekuatan tempur Lu Ming saat ini sudah jauh melebihi kekuatan Raja Tingkat Puncak biasa. 10.000 naga membunuh. Lu Ming menusukkan tombaknya ke depan dan ratusan naga sejati tiga warna terbang ke segala arah. Bang, botol giok dikirim terbang jauh oleh puluhan naga tiga warna. Kedua pembunuh di kiri dan kanan diserang oleh puluhan naga sejati. Mereka batuk darah dan menjerit dua kali sebelum tubuh mereka pecah dan mati di tempat. Anak panah itu adalah yang paling kuat. Itu menghancurkan lusinan naga sejati tiga warna, tapi juga menghilang. Ayo pergi. Di belakangnya, ekspresi sosok yang memegang busur berubah drastis, dan dia terus melarikan diri ke kejauhan. Kamu mencoba membunuhku, dan kamu masih ingin pergi. Lu Ming mengambil satu langkah ke depan dan melemparkan sembilan langkah naga yang menapaki surga. Pada saat ini, gelombang kejut dari pertempuran telah menyebar sepanjang malam. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar untuk menonton. Betapa beraninya, seseorang benar-benar berani bergerak di kota Hong. Itu, pemuda di pelelangan itu, seperti yang diharapkan, seseorang menjadi serakah dan ingin mencuri harta karun itu. Sepertinya dia menendang pelat besi. Kekuatan bertarung pemuda itu begitu kuat. Ini terlalu menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari raja tingkat puncak. Di malam hari, terdengar suara diskusi. Seseorang mengenali Lu Ming. Bahkan ada orang yang rakus terhadap Lu Ming. Pada saat itu, mereka diam-diam senang karena mereka tidak bergerak. Kalau tidak, mereka hanya akan mati. Bayangan hitam itu sangat cepat, tapi Lu Ming lebih cepat. Dia menyusulnya dalam beberapa langkah. Mati, sinar cahaya tombak melintas. Raungan marah sosok itu tidak ada gunanya, dan dia dipakukan ke tanah. Dalam sekejap, Lu Ming melahap esensi darah ketiga orang itu dan menyimpan cincin penyimpanan mereka. Dia kemudian meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, Lu Ming muncul 200 mil jauhnya. Dia menemukan tempat tanpa siapapun dan memasuki kuil tertinggi. Tidak ada yang bisa menemukannya di kuil tertinggi. Saya ingin tahu siapa yang mengirim seseorang untuk membunuh saya. Qin Qingfei Orang pertama yang terlintas di benak Lu Ming adalah Qin Qingfei. Dia telah berpindah tempat tinggal untuk sementara, tetapi dia ditemukan hanya dalam beberapa menit. Bisa dilihat betapa kuatnya orang di balik layar itu. Tentu saja, dia tidak bisa mengesampingkan orang lain. Ada kilatan niat membunuh di mata Lu Ming. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Lagi pula dia akan berangkat besok dan dia tidak mau menambah masalah. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Tidak lama kemudian, raungan marah Qin Qingfei terdengar dari aola utamanya. Apa? Setelah membunuh Gu Ying San, kami kehilangan jejak bocah itu. Sampah? Semuanya sampah. Qin Qingfei meraung. Tuan muda kedua, kekuatan tempur bocah itu jauh di atas perkiraan kami. Aku khawatir dia tidak lebih lemah dari raja tingkat puncak. Faktanya, dia mungkin sedikit lebih kuat dari raja tingkat puncak biasa. Pria parubaya itu berkata dengan cemberut. Qin Qingfei menarik nafas dalam-dalam. Matanya sangat dingin. Sepertinya aku harus meminta bantuan kakak. Tuan muda kedua ingin mengundang Tuan muda pertama. Pria parubaya itu terkejut. Itu benar. Anak itu mau pakai formasi angkutan antar provinsi. Naif. Qin Qingfei mencibir dan meninggalkan kediamannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, langit tampak cerah. Lu Ming mengirim pesan ke salju yang beterbangan dan kemudian menuju ke arah jalur transportasi antar provinsi. Lu Ming melihat salju beterbangan di luar aula. Saudara Lu, aku menerima kabar bahwa kamu dibunuh tadi malam. Aku sudah mencoba mengirimimu pesan, tapi aku tidak bisa mengeluarkannya. Saya pikir sesuatu telah terjadi pada anda. Fei Sui bertanya dengan cemas saat dia melihat Lu Ming. Tampaknya Fei Sui telah menerima berita itu tadi malam. Mereka hanya beberapa badut, itu bukan masalah besar. Lu Ming tersenyum. Dia telah berada di kuil tertinggi selama sisa hidupnya, jadi jimat transmisi suara geoknya secara alami tidak dapat mengirimkan pesan apapun. Mata indah Fei Sui bersinar. Dia telah menerima kabar bahwa pembunuhnya bukanlah badut, tetapi seseorang dengan kultivasi yang sangat kuat. Kemudian, berdasarkan mayatnya, dia menentukan bahwa itu adalah pembunuhan rangkap tiga pantom yang terkenal. Untuk bisa lolos dari pembunuhan tiga pantom kill dan bahkan membunuhnya, bisa dibayangkan kekuatan tempur orang tersebut. Fei Sui semakin penasaran, apakah Lu Ming benar-benar dari wilayah Tian Suan. Sejauh yang dia tahu, hanya planet Sein dalam daftar seribu talenta terbaik di wilayah Tian Suan yang bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu. Nona terbang salju, ayo pergi ke susunan teleportasi antar domain. Kata Lu Ming. N, Fei Sui menganggup dan membawa Lu Ming ke formasi transportasi antar provinsi. Setelah melewati dua belas pos pemeriksaan, mereka tiba di sebuah alun-alun besar. Dari jauh, ada sebuah bangunan besar mirip altar di tengah alun-alun. Itu adalah formasi transportasi antar provinsi. Ada barisan tentara berbaju besi yang berjaga di sekitar altar. Tentu saja para prajurit tersebut bukanlah prajurit biasa. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat. Kebanyakan dari mereka berada di puncak kerajaan bela diri LV VI, dan beberapa dari mereka bahkan berada di tingkat raja di tingkat atas. Ini tempat yang penting, apa yang kamu lakukan di sini. Dengan teriakan dingin, seorang pria parubaya muncul di depan mereka berdua. Mata Lu Ming berkedip. Pria parubaya ini adalah paman ke-8 King King Fei, yang muncul terakhir kali. Saya di sini untuk mengambil formasi transportasi antar provinsi. Kata Lu Ming, kamu masih di sini. Bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa tidak ada lagi tempat. Cepat pergi. Pria parubaya itu berkata sambil melambaikan tangannya. Saya punya kuota sendiri. Lu Ming mengeluarkan token teleportasi zona spiritual. Apa? Mata pria parubaya itu menjadi gelap ketika dia melihat tanda penyeberangan wilayah di tangan Lu Ming. Dengan token itu, asal jelas identitasnya, bisa naik formasi angkutan antar provinsi. Dia tidak punya alasan untuk menghentikan mereka. Jadi Anda berhasil menawar token lintas wilayah. Baiklah, Anda memenuhi syarat untuk mengambil susunan teleportasi lintas wilayah. Domain mana yang Anda tuju? Anda tidak boleh meninggalkan lebih dari 20 domain dari domain Hong. Kata pria parubaya itu. Wilayah Tian Suan. Kata Lu Ming. Wilayah Tian Suan. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, tentu, naik. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Tunggu sebentar. Pada saat ini, suara suram terdengar. Qin, Qing Fei. Setelah mendengar suara ini, mata Lu Ming menjadi dingin dan dia berbalik. Dua sosok muda mendekat dengan cepat. Salah satunya adalah Qin Qing Fei. Orang lainnya mengenakan jubah hijau. Dia tinggi dan memiliki ekspresi dingin. Dia memancarkan aura dingin dan menakutkan. Qin Qing San. Fei Sue tiba-tiba berteriak kaget. Mata indahnya menatap pria berjubah hijau itu dengan kaget. Qin Fei. Qin San. Kenapa kamu datang? Ketika pria parubaya itu melihat Qin Qing Fei dan pria lainnya, dia tersenyum dan menghampiri mereka. Paman kedelapan, kakakku dan aku datang ke sini untuk menangkap pria pemberani. Qin Qing Fei tertawa dingin. Dia memandang Lu Ming dan berteriak. Lu Ming, beraninya kamu mencuri dari perbendaharaan istana surgawi surga Empyrean dan mencuri sejumlah besar kristal esoteris. Berlututlah dan tunggu hukumanmu. Saya telah mencuri dari Departemen Keuangan. Matamu yang mana yang melihat itu? Lu Ming mencibir. Apakah ada kebutuhan untuk melihatnya? Kristal niat yang kamu keluarkan semuanya hilang di perbendaharaan istana surgawi surga Empyrean. Masih ada beberapa di ring penyimpanan Anda. Cepat bawa mereka keluar untuk memeriksanya. Teriak Qin Qing Fei. Qin Qing Fei, kamu berbicara omong kosong. Perbendaharaan istana ilahi surga Empyrean dijaga sangat ketat sehingga bahkan ahli alam lautan jiwa pun tidak bisa masuk, apalagi Lu Ming. Kamu berbicara omong kosong. Fei Sui berteriak dengan marah. Qin Qing Fei jelas-jelas mencoba menyalahkan Lu Ming tanpa bukti apapun. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Fei Sui, inilah kebenarannya. Apakah Anda mencoba melindunginya? Teriak Qin. Qing Fei, kamu. Dada Fei Sui terangkat. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Fei Sui, minggir. Apapun yang terjadi, Anda tidak dapat melakukannya. Bocah ini harus tinggal dan diperiksa. Jika dia tidak bersalah, tentu saja kami akan melepaskannya. Qin Qing Shan melangkah maju dan berbicara. Meski suaranya tenang, namun dipenuhi dengan nada memerintah. Qin Qing Shan, Anda adalah salah satu dari seribu talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Apakah kamu tidak tahu malu seperti saudaramu? Teriak Fei. Sui, ku bilang, turunkan anak ini dulu. Ketika dia dinyatakan tidak bersalah, kami secara alami akan melepaskannya. Qin Qing Shan berkata dengan acuh tak acuh. Dia melangkah maju, dan aura dingin memancar dari tubuhnya, menekan ke arah Luming. Berat, menyerahlah tanpa perlawanan, atau kamu ingin aku mengambil tindakan. Jika Anda ingin saya mengambil tindakan secara pribadi, jangan katakan bahwa saya terlalu kejam jika Anda melukai tendon dan tulang Anda. Qin Qing Shan memandang Luming dengan tatapan acuh tak acuh. Meskipun dia tahu bahwa Luming telah membunuh tiga pembunuhan pantom, dia tetap tidak terlalu memikirkannya. Dia menduduki peringkat ke-999 dalam daftar seribu talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Qin Qing Shan. Mata Luming berkedip. Dia ingat bahwa dia telah melihat nama Qin Qing Shan di daftar seribu talenta terbaik. Dia menduduki peringkat 999 setelah konstelasi suci. Saya ingin melihat betapa menakjubkannya para jenius dalam daftar seribu talenta terbaik. Mata Luming dipenuhi dengan semangat juang. Kamu ingin melawanku? Hehehe. Qin Qing Shan terkeke, tetapi semua orang bisa mendengar nada menghina dalam suaranya. Haha. Nak, kamu pikir kamu bisa melawan kakakku. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Qin Qing Fei tertawa. Saudara Lu. Fei Sui memanggil dengan lembut. Dia tahu betapa menakutkannya Qin Qing Shan. Tidak apa-apa. Luming tersenyum. Semangat juang di matanya semakin kuat. Pertempuran dengan konstelasi suci sudah dekat setelah dia bergegas kembali ke wilayah Tian Suan. Apa salahnya menguji kekuatan seorang penguasa dalam daftar seribu talenta terbaik? Luming, kan, kamu tidak buruk. Setengah tahun yang lalu, kamu mungkin memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Tapi sekarang, kamu jauh dari itu. Qin Qing Shan tersenyum dan maju selangkah. Ledakan. Aura yang kuat keluar dari tubuh Qin Qing Shan. Itu sangat luas dan perkasa, memenuhi langit. Tekanan besar itu seperti gunung, menekan Luming. Raja tingkat puncak. Tatapan Luming berkedip. Budidaya Qin Qing Shan telah mencapai puncak tingkat raja. Dia baru saja mengatakan bahwa Luming mampu bertarung dengannya setengah tahun yang lalu. Ini berarti setengah tahun yang lalu, dia masih berada di tingkat raja. Sekarang, dia telah berhasil menerobos. Dari kelihatannya, bintang suci kemungkinan besar telah menembusnya juga. Ayo, jika kamu bisa mengalahkanku, aku tidak keberatan tinggal. Aura yang kuat melonjak ke langit, menembus tekanan Qin Qing Shan dalam sekali jalan. Itu benar, peringkat Qin Qing Shan satu peringkat lebih rendah dari konstelasi suci. Jika bahkan Qin Qing Shan tidak dapat dikalahkan, bahkan jika mereka kembali ke wilayah Tian Suan, kemungkinan besar mereka tidak akan menjadi tandingan konstelasi suci. Lalu, apa bedanya jika mereka kembali atau tidak? Jika Anda punya nyali, coba saya lihat modal apa yang Anda punya. Niat yang sangat dingin menyebar dari tubuh Qin Qing Shan. Suhu di sekitarnya turun dengan cepat, dan lapisan es bahkan terbentuk di tanah. Konsep es Apa yang dipahami Qin Qing Shan adalah konsep es. Bas, cahaya pedang sedingin es keluar dari tubuh Qin Qing Shan. Itu sangat dingin saat menebas ke arah Luming. Luming mengepalkan tangannya di udara. Tombak panjang mengembun dan dia menusukkannya ke depan. Serangan tombak ini hanya mengandung maksud angin dan api. Ledakan, cahaya pedang dan cahaya tombak saling bertabrakan. Kekuatan itu melesat ke segala arah. Es dan api memenuhi udara, dan angin menderu-deru. Kaca-kaca, para prajurit lapis baja menggerakkan tubuh mereka dan berdiri berjajar. Tubuh mereka memancarkan sinar cahaya esensi sejati, yang mengimbangi semua ki yang tersebar. Qin Qing Fei mundur dengan cepat, menghindari ki yang cepat. Adapun Fei Sui, dia mundur beberapa langkah dan menghindari kekuatan itu. Mata indahnya tertuju pada lapangan. Adapun paman kedelapan Qin Qing Fei, dia mundur dua langkah dan memblokir kekuatan tersebut. Setelah ledakan, Lu Ming dan Qin Qing Shan tidak bergerak sama sekali. Jadi Anda telah memahami dua maksud. Menarik, ambillah ini, tebasan pedang es salju yang membanggakan. Mati, Qin Qing Shan berteriak dengan dingin. Cahaya pedang yang lebih kuat meledak dan menebas Lu Ming. Ini adalah cahaya pedang yang sepenuhnya dipadatkan dengan niat dan esensi sejati. Itu sangat menusuk tulang dan kemanapun cahaya pedang itu lewat, kristal es seputih salju muncul di angkasa. Bila ini lebih kuat dari bilah sebelumnya. Ledakan. Saat ini, tubuh Lu Ming dikelilingi oleh api. Di dalam kobaran api, ada bekas petir. Di luar petir, angin bertiup kencang. Angin, api, dan guntur. Ketiga niat tersebut meletus pada saat yang bersamaan. Serangan Naga Sejati Naga Sejati tiga warna meraung dan terbang keluar, berbenturan dengan pancaran pedang sedingin es. Seketika, alam niat memenuhi udara dan esensi sejati mulai menyiksanya. Di sisi Qin Qing Shan, gelombang udara dingin menyebar, membentuk lapisan kristal es tebal di tanah. Di pihak Lu Ming, konsep tiga warna sedang berkecamuk. Langkah ini sekali lagi berakhir imbang. Tiga maksud. Serunya. Wajah Qin Qing Shan sangat suram. Adapun Qin Qing Fei, Fei Sui, dan yang lainnya, mereka semua tercengang. Kekuatan Lu Ming telah melebihi ekspektasi mereka. Lumayan, kamu bisa membuatku serius. Suara Qin Qing Shan bergema. Telapak tangannya bersinar, dan pedang perang yang diliputi oleh niat dingin yang tak tertandingi muncul di tangannya. Apakah ini serius? Bibir Lu Ming menyeringai. Angin Lightning Spear muncul di tangannya. Semangat juang yang melonjak bangkit dan seberkas cahaya tombak membubung ke langit. Bangga salju delapan tebasan. Mati. Qin Qing Shan berteriak pelan. Tubuhnya membawa hembusan angin dingin saat dia menerkam ke arah Lu Ming. Cahaya pedang seputih salju dan sedingin es meledak dari tangan Qin Qing Shan. Setelah tebasan pertama, tebasan kedua menyusul. Pedang demi pedang, kekuatannya sangat menakutkan. Pada saat ini, esensi vital dalam tubuh Lu Ming juga sedang mendidih. Tubuh kuat kelas tujuhnya juga meledak. Dikombinasikan dengan tiga konsep, itu berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan dan meledak. Ledakan. Ledakan. Kedua sosok itu saling bertabrakan. Lampu pedang dan tombak saling membombardir secara sembarangan. Langit dan bumi sedikit bergetar akibat benturan keduanya, seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan keduanya. Keduanya bertarung dari tanah ke langit, bertukar puluhan gerakan dalam sekejap. Bas. Bas. Kemudian, keduanya berpisah dan berdiri di sisi berlawanan dari kehampaan. Mata Qin Qing Shan sangat suram. Niat membunuhnya seperti badai. Dia adalah talenta terbaik dalam daftar seribu talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Sepanjang sejarah, dialah satu-satunya yang bisa mengalahkan seseorang dengan level lebih tinggi. Sekarang, Lu Ming, yang baru berada di puncak alam Raja Beladiri tingkat sembilan, telah menantangnya, dan dia bahkan tidak bisa menang dengan mudah. Jika ini menyebar, reputasinya pasti akan sangat berkurang. Dia tidak sanggup menanggung ini. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa dia tidak hanya akan menghentikan Lu Ming hari ini, tetapi dia juga akan mengambil nyawanya. Dia hanya bisa menebus reputasinya dengan membunuh Lu Ming. Membunuh. Qin Qing Shan meraung, auranya semakin kuat. Bas. Namun, pada saat ini, altar formasi teleportasi regional tidak jauh dari situ memancarkan cahaya terang. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di udara dan membentuk pusaran besar. Sesosok tiba-tiba muncul di altar. Pria ini tampak berusia tiga puluhan. Rambut panjangnya tergerai, dan dia mengenakan jubah abu-abu. Labu anggur besar tergantung di pinggangnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat pria ini muncul, pusaran di langit tidak menghilang. Sebaliknya, ia bergetar hebat dan mengeluarkan suara gemuruh yang hebat. Nes, bukankah aku baru saja memakan salah satu telurmu? Apakah ada kebutuhan untuk mengejarku? Pria itu bergumam. Tapi saat berikutnya, suara gemuruh datang dari pusaran. Sebuah cakar bersisik terulur dari pusaran dan meraih pria itu. Sosok pria itu melintas dan dia terbang menuruni altar. Bang, cakar itu menghantam altar. Altar itu bergemuruh dan kemudian meledak, membuat kerikil beterbangan kemana-mana. Begitu altarnya hancur, pusarannya menyusut dengan cepat. Raungan enggan datang dari pusaran, dan cakar yang bersisik juga ditarik dan menghilang. Ah iya, formasi transportasi antar provinsi hancur. Sepertinya saya harus bepergian sendiri. Saya pikir saya mungkin malas. Pria berotot itu bergumam sambil mengambil labu anggur di pinggangnya dan meneguknya beberapa kali. Di tempat kejadian, semua orang menatap pria ini dengan kaget. Siapa pria ini? Kenapa dia tiba-tiba muncul? Yang lebih penting lagi, formasi transportasi antar provinsi hancur gara-gara dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Pupil Luming membesar dengan cepat. Dia tidak bisa menerimanya. Formasi teleportasi antar domain dihancurkan. Bagaimana dia akan kembali? Waktu setengah tahun telah habis. Ada yang merusak formasi transportasi antar provinsi. Serang dan tangkap orang ini. Paman ke-8 King King Fei tiba-tiba bereaksi dan meraung histeris. Ia membidangi formasi transportasi antar provinsi. Sekarang setelah dihancurkan di depannya, dia tidak bisa lepas dari hukuman. Ratusan tentara di lokasi kejadian bergerak dan mengepung pria tersebut. Ratusan orang kuat berkumpul dan itu menakutkan. Yang terlemah dari ratusan orang ini berada di ranah Raja Beladiri LF-6, dan lebih dari 50 di antaranya adalah Raja Tingkat Atas. Bahkan tingkat Raja Puncak harus mundur ketakutan ketika dihadapkan dengan kekuatan seperti itu. Namun, pria berotot itu sepertinya tidak melihatnya. Dia mengambil labu anggur dan mulai minum lagi. Bicaralah, siapa kamu? Mengapa mereka menghancurkan formasi teleportasi antar domain istana surgawi surga Empyrean? Katakan sejujurnya padaku, dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Paman ke-8 King King Fei memarahi. Terima kasih telah menonton!